Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari keterampilan menulis dengan tema Arya Allah Tujuan pembelajaran Satu, siswa mampu menyusun kata menjadi kalimat Dua, siswa mampu membuat kalimat dengan kata yang tersedia Urukanlah kata-kata berikut Supaya menjadi kalimat yang sempurna Kita terjemahkan Ar-Riyadotul Jama'iyyah Olahraga berkelompok Maw'ani dua macam Ar-Riyadotul Al-Raga Ar-Riyadotul Al-Fardiyyah Olahraga keselurian Huma, yaitu Silahkan diurukan jadi kalimat yang sempurna Nomor dua sampai nomor lima Sudah diterjemahkan semuanya Silahkan dikerjakan Uktub Jumalan Tadadomanun Ibaratul Taliyah Tulislah ungkapan atau kalimat yang sempurna Yang mengandung ungkapan-ungkapan berikut Nomor satu Harisul Marma Tulis kalimat yang ada kata Harisul Marma Artinya adalah penjaga gawang Nomor dua Tulis kalimat yang mengandung kata Atau ungkapan kuratosallah Bola basket Kemudian nomor tiga Rofun Aspal Angkat terat Kemudian sahatul madrosah Artinya adalah Halaman sekolah Kemudian Ar-Riyadotul Jama'iyyah Artinya adalah olahraga berkelompok Kalian bisa melihat materi-materi yang sudah disampaikan Sebagai inspirasi kalian menulis kalimat Inilah tema-tema Dari tema-tema berikut Kemudian tulislah tema itu dengan mengandung unsur-unsur teks deskriptif Jadi kalian diminta untuk memilih salah satu diantara tema Silahkan pilih yang paling mudah Kemudian tulislah Unsur-unsur Berdasarkan unsur-unsur teks deskriptif yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Oke mari kita ikuti langkah-langkahnya Yang pertama adalah kalian menentukan tema Misalkan Burhatul Qaddan Kemudian kalian berat tabel seperti ini Al-Wasul'am Deskripsi Umum Disini nanti kalian tuliskan Pak Arif Pengertian sepak bola itu apa Tasqis Identifikasi tentang sepak bola Kemudian Tasnif Klasifikasi Kemudian berikutnya Al-Asul Khos Tulislah deskripsi khusus Yaitu deskripsi khusus Dari klasifikasi Oke kita Berikan contoh Ini hanya sekedar contoh Kalian Nanti bisa Menggunakan kata yang lain Atau mengungkapan yang lain Ini hanya sebagai contoh Untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kita Lalui Misalkan kita pilih Burhatul Qaddan Pertama kita tulis Al-Wasul'am Burhatul Qaddan Sepak bola adalah Olahraga Yang dimainkan oleh dua tim Dikuratin mukawwaratin dengan bola yang Bulat Huma Al-Fariqul Awwal Dua tim itu adalah Tim pertama dan tim kedua Walikul min min humah Ahada asyarul la'iban Bagi tiap-tiap Dua tim itu Ada Sebelas Pemain Walidhalika Kuradul Qaddani Min anwa'ariyadadil jama'iyah Oleh karena itu Sebab bola Termasuk diantara Macam-macam Olahraga Berkelompok Al-Hajafu Min al-Lubbah Tujuan dari permainan adalah Ikhrozul Ahjaf Mencetak gol Birok Lil Puro Dengan memasukkan bola Dahilal Marma Kedalam Gawang Ini adalah Diskursi umum Yang isinya ini Ini hanya sekedar contoh Kemudian Al-Wasul Khos Diskursi khusus Kalian nanti bisa menjelaskan Apa yang ada disini Misalkan seperti ini Wahari Sul Marma Penjaga Gawang Adalah La'ibun pemain Muhimun yang penting Likun Likun Liminalfari Bagi Tiap-tiap Di antara dua tim Dia adalah Pemain Yang tersendiri Yang Diperbolehkan Untuk Menyentuh Bola Dengan tangannya Auzhiro'ihi Atau dengan Lengannya Jadi hanya Penjaga Gawang Yang diperbolehkan Menyentuh Bola dengan Kedua tangannya Dan kedua Sikunya Dengan syarat Masih Di dalam Kotak Minaldi Kemudian Para pemain Yang Selain Pemenjaga Gawang Itu Diperbolehkan Menggunakan Kaki mereka Secara umum Dalam Mengang bola Atau Mengirim bola Dan Memungkinkan Bagi mereka Untuk Menggunakan Kepalanya Untuk Memukul Bola Al-Fariq Al-Fariq Al-Lawih Yahrudzu Ahdafan Aksarok Wal-Fa'izu Tim yang Mencetak Gol Paling banyak Dialah Tim yang Menang Demikian Pembelajaran Kali ini Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Ada-ada Semuanya Dalam Mempelajari Pelajaran Bahasa Arab Khususnya Tentang materi Al-Qitabah Atau Menulis Dengan Tema Dengan Tema Ar-Riyadah Ayuhatul Lapa Talibat Hayyan Tatim Tarusana Bilhamdallah Alhamdulillah Rabbilalami Syukran Rahusni Ihtimamikum Wallahul Mofiq Ila Ila Aqlami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila Liqa Ila Ila Iliqa Ila